Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Wilyan Dermawan dari kelas 72 Hari ini saya akan mengerjakan tugas matematika yang diberi oleh Bu Yunita Nomor 1, M dan N adalah dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis 1 di titik A dan B Apakah hubungan antara pasangan dua sudut di bawah ini? A. A2 dan B enam sudut sehadap B. A2 dan B tujuh sudut luar persebarangan C. A4 dan B enam sudut dalam bersebarangan D. A2 dan B8 sudut luar sepihak E. A1 dan A3 sudut bertolak belakang F. A1 dan B7 sudut luar sepihak Nomor 2, M dan N adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis 1 di titik A dan B Jika B5 adalah 35 derajat berapa derajat? A. A3 adalah 35 derajat B. A2 145 derajat C. B6 145 derajat D. B8 145 derajat Nomor 3, M dan N adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis 1 di titik A dan B Jika B6 sama dengan 2X tambah 35 derajat Dan B7 sama dengan 3X Tambah 25 derajat B6 tambah B7 sama dengan 180 derajat 2X tambah 35 derajat Ditambah 3X Tambah 25 derajat Sama dengan 180 derajat 5X Tambah 60 derajat Sama dengan 180 5X sama dengan 180 dikurang 60 5X sama dengan 120 derajat X sama dengan 24 derajat B6 sama dengan 2 Kali 24 Ditambah 35 derajat Sama dengan 83 derajat B7 sama dengan 3X 3X 24 derajat Ditambah 25 derajat Sama dengan 97 derajat A. A3 83 derajat B. A2 97 derajat C. B6 97 derajat D. 8 B8 97 derajat 4. Perhatikan gambar Garis B, E, C, D sejajar Apakah hubungan pasangan sudut di bawah ini A. B1 dan C1 sudut yang sehadap B. E1 dan E3 sudut bertolak belakang C. D2 dan E4 B1 dan E4